Acara penanda tanganan nota kesepakatan antara Kepolisian Resort Lombok Timur dengan Mansa Tulombok Timur tentang program kerjasama pembinaan dan pelatihan bagi siswa siswi Mansa Tulombok Timur berlangsung Sabtu 1 Oktober 2022 di Aula Mansa Tulotim. Acara dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan dihadiri oleh Kabak SDM Polres Lombok Timur, Kepala Mansa Tulotim, Alumni Mansa Tulotim yang masuk ke polisian, serta sekitar tujuh puluhan siswa siswi Mansa Tulotim. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan siswa siswi yang mempunyai minat atau keinginan untuk bergabung menjadi anggota Polri. AKP lalurian selaku Kabak SDM Polres Lombok Timur mengungkapkan bahwa salah satu tujuan sosialisasi pembinaan ini untuk mencari bibit unggul yang dapat menjadi generasi penerus untuk Polri di masa depan. Itu saja ini suatu hal yang sangat luar biasa, bukuan daripada sekolah-sekolah, memberikan ruang kepada kami dari Polres Lombok Timur, maupun juga memberikan wadah kepada adik-adik di S91 Lombok Timur yang punya minat dan keinginan kerja jabatan Polri. Itu ini menjadi suatu upaya strategis dari kami dari Polri yang harus tetap kami secara kontinuitas kami laksanakan supaya apa kami bisa mendapatkan adik-adik yang punya bibit unggul atau sebagai talent kita, talent support kita nanti yang ke depan tentu akan meregenerasikan saya, teman-teman saya di kepolisian saat ini mungkin berapa tahun jenis ke depan akan pensiun. Nah yang akan menggantikan adalah adik-adik yang ada di sini. Makanya kita laksanakan begini lagi nih, supaya mereka secara kesiapan segala hal, termasuk mungkin akademis, psikologis, maupun kesiapan di bidang jasmani, mereka ready ketika menghadapi tes, dan nanti ketika mereka lulus adalah memang itu adalah bibit-bibit unggul yang sudah kita siapkan dari sejati-jati. Jurnalis Tingman Satu Lombok Timur mengabarkan.